Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian, saat telah menyerahkan sebanyak 17 ekor sapi untuk hewan kurban yang dibagikan di berbagai kecamatan dan satu lapas perempuan pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah pada kesempatan ini. Ada dua peristiwa penting yang terjadi secara serentak dilakukan umat muslim di seluruh dunia bertempatan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah. Pertama pelaksanaan ibadah haji di Makgatul Bukaromah yang tengah dilakukan saudara-saudara kita serta yang kedua ibadah kurban yang dapat dilakukan dimanapun. Kurban bermakna melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Adha baik di hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah ataupun di hari Tasrik tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah ID, pemerintah Kabupaten Moro Jambi menyediakan sebanyak 17 ekor ternak sapi untuk kurban. Sapi sebanyak 17 ekor ini telah dibagi ke berbagai kecamatan di Kabupaten Moro Jambi dan satu di antaranya diserahkan ke lapas perempuan. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.